Kembali lagi bersama saya di kanal youtube saya, saya Code07, Sam. Di video kali ini saya akan memberikan sebuah video music eksperimen lagi untuk kalian. Dan di video kali ini akan ada juga jenis pedal yang akan saya bandingkan secara langsung. Yakni pedal Stormhand Red Devil V1. Dengan pedal Tom's Line AMD V1. Mau tau bagaimana hasilnya? Silahkan tonton video ini sampai selesai. Dan jangan lupa tekan tombol subscribe agar kalian tidak tinggal siap saya mengupload video baru. Karena saya mengupload video secara rutin setiap minggunya. Di video kali ini saya tidak akan menjelaskan secara lebih detail. Terkait dengan pedal Tom's Line AMD V1 ataupun pedal Stormhand Red Devil V1. Kenapa? Karena saya sudah membuat video yang secara lebih detail membahas masing-masing pedal ini secara lebih spesifik. Oke, untuk video saya yang membahas terkait dengan pedal Tom's Line AMD V1 bisa kalian tonton saja di video saya yang ini. Sedangkan untuk video saya yang membahas secara lebih detail terkait dengan pedal Stormhand Red Devil V1 bisa kalian tonton saja di video saya yang ini. Oke, sekarang kita langsung masuk saja ya ke proses eksperimennya. Dan dalam proses eksperimen kali ini itu nantinya saya akan menggunakan tools yang sama ketika nantinya saya akan bermain menggunakan kedua jenis pedal ini secara bergantian. Baik ketika saya bermain menggunakan pedal Stormhand Red Devil V1 ataupun ketika saya bermain menggunakan pedal Tom's Line AMD V1. Gitar yang akan saya gunakan dalam video kali ini itu adalah gitarnya Maha Pacifica Senar 6. Gitar Maha Pacifica ini itu menggunakan pickup dual coil hamburger pasif dengan bodi yang terbuat dari kayu alder. Nantinya dari gitar tersebut akan terhubung ke dalam kedua efek ini baik efek Tom's Line AMD V1 ataupun pedal Stormhand Red Devil V1. Setelah itu baru akan masuk ke dalam audio interface saya dan audio interface yang akan saya gunakan adalah Behringer Senix 302 USB. Saya sudah pernah membuat juga video yang secara lebih detail membahas terkait dengan audio interface ini bisa kalian tonton saja di video saya tersebut. Nantinya di dalam komputer saya akan menggunakan Digital Audio Workstation Cubase dan di dalam komputer saya tidak akan menggunakan arm simulator, plug-ins ataupun cup simulator apapun. Sehingga nantinya suara yang kalian dengarkan itu adalah benar-benar suara yang raw atau mentah dari masing-masing jenis pedal ini tanpa ada campur tangan atau intervensi dari fitur-fitur lain. Atau mungkin tools-tools lain seperti arm simulator, cup simulator, ataupun plug-ins plug-ins lain. Benar-benar mentah atau raw. Nah itu adalah tools yang akan saya gunakan. Sekarang sebelum kita mulai melakukan proses eksperimen, izinkan saya terlebih dahulu untuk membangun sebuah hipotesis yang mana ini akan kita ujinkan secara langsung. Saya memiliki hipotesis bahwa pedal Stormhand Red Devil akan menghasilkan suara yang lebih rendang dibandingkan dengan pedal Tom's Line AMD V1. Kenapa? Salah satu alasannya adalah karena pedal Red Devil ini diproduksi oleh produsen lokal yang berasal dari Indonesia. Sedangkan pedal Tom's Line AMD V1 diproduksi oleh produsen pedal yang berasal dari Tiongkok. Dan saya selalu memiliki asumsi bahwa pedal yang diproduksi oleh produsen lokal akan menghasilkan suara yang lebih baik dibandingkan dengan pedal yang dihasilkan dari produsen yang berasal dari Tiongkok. Akan tetapi perlu diingat bahwa hipotesis saya tadi itu saya bangun sebelum saya melakukan proses uji coba secara langsung ya. Apakah hipotesis saya ini akan terbukti tepat atau tidak? Terbukti atau tidaknya hipotesis saya tadi itu, itu bukanlah saya yang nantinya akan menentukan. Akan tetapi kalian sebagai audiens yang akan menentukan apakah hipotesis saya terbukti tepat atau tidak. Bagaimana caranya? Setelah ini saya akan bermain menggunakan gitar saya dengan kedua jenis pedal ini secara bergantian. Baik ketika saya bermain menggunakan pedal Tom's Line AMD V1, ataupun ketika saya bermain menggunakan pedal Stormhand Red Devil V1. Persiapkan telinga kalimbangan baik-baik dan dengarkan dengan cermat. Kira-kira manakah pedal yang mampu menghasilkan suara distorsi yang lebih rendang? Apakah pedal Tom's Line AMD V1 atau pedal Stormhand Red Devil V1? Setelah itu tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Terbukti atau tidak hipotesis saya, bukanlah saya yang menentukan akan tetapi berada di tangan kalian. Oke, gak usah banyak basa-basi. Langsung kita coba trial aja secara langsung gimana suara yang dihasilkan dari masing-masing jenis pedal ini. Terima kasih telah menonton! 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 membutuhkan suara distorsi yang lebih baik, apakah pedal Stormhand Red Devil V1 atau pedal Tomsline AMD 1. Kemudian, apakah hipotesis saya tadi terbukti tepat atau mungkin kalian memiliki pendapat lain? Beritahu saya pendapat kalian dengan menulaskannya di kolom komentar. Oke, mungkin sekian dulu untuk video saya kali ini. Jika kalian merasa video ini cukup informatif, silakan tekan tombol like, silakan juga tekan tombol subscribe dan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi siapa ada video baru karena saya mengupload video secara rutin setiap minggunya. Jika kalian memiliki request terkait dengan konten apa yang sebaiknya saya ulas di video-video saya selanjutnya, silakan tuliskan juga di kolom komentar karena nanti akan saya baca dan akan saya pertimbangkan untuk saya jadikan bahan untuk konten-konten saya selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa di video-video saya yang lainnya.